Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pemberian konsultasi psikologis dilakukan Palang Merah Indonesia Tarakan kepada 50 marbot masjid ditarakan pada Sabtu 1 Mei. PLT Ketua PMI Tarakan Hamid Amrin mengatakan, kegiatan kali ini dilakukan kali kedua selama Ramadan, di mana diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya marbot masjid yang selama ini bertugas bertanggung jawab pengurus masjid untuk kenyamanan kepada masyarakat dalam meribadah di masjid. Lebih lanjut dikatakan Hamid Amrin, adapun dalam pemeriksaan kesehatan tersebut, PMI Tarakan juga memberikan vitamin, dan bila dalam pemeriksaan ada keluhan dari marbot masjid, pihaknya akan memberikan pelayanan pengobatan. Sementara untuk pemberian konsultasi psikologis dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi psikologis dari marbot dalam kondisi yang baik, adapun bila keluhan yang dinilai mengganggu psikologis, nantinya PMI akan memberikan konseling lanjutan. Pengobatan pemeriksaan kesehatan kepada khususnya marbot masjid yang selama ini mungkin kita lupakan atau terlupa, ternyata juga beliau itu berpengaruh besar dalam melayani umat beribadah di masjid-masjid. Bahkan juga kita lanjutkan dengan konsultasi. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang PMI selalu dipercaya oleh serbagai pihak untuk menitipkan sumbangan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan Alhamdulillah semua yang dititip sewa PMI, insya Allah sampai ke alamatnya masing-masing. Jan Nuryansyah melaporkan